Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 5 tersangka dalam kasus korupsi pengadaan proyek Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan. Salah satunya Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Tika Beremau dan Jur Kameranova Maulana langsung dari gedung KPK Jakarta. Tika, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian? Ya Egan, KPK hari ini memeriksa 5 orang tersangka dalam kasus swap proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas-Dinas lainnya di Kabupaten Banyu Asin. Dan tersangka yang telah hadir di gedung KPK pada hari ini yaitu Bupati Banyu Asin yaitu Yan Anton Ferdian bersama dengan salah seorang PNS dari Kabupaten Banyu Asin yaitu Umar Usman. Dan memang Yan Anton ini diperiksa hari ini sebagai tersangka karena diduga menerima uang swap senilai 1 miliar dari pengadaan proyek di Dinas Pendidikan di Kabupaten Banyu Asin. Dan diduga uang 1 miliar tersebut digunakan untuk keperluan ibadah haji. Dan selain Yan Anton yang diperiksa, KPK juga memeriksa 4 tersangka lainnya dalam kasus ini yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin yaitu Umar Usman, Kepala Subbagian Rumah Tangga Pemkap Banyu Asin Darus Rustami, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu Asin yaitu Sutario, serta pemilik CV Putra Pratama atau dalam hal ini atau dalam kasus ini berlaku sebagai pemberi swap yaitu Zulfikar Muharam yang diagendakan untuk diperiksa pada hari ini. Sedangkan satu tersangka lainnya yaitu Kirman yang berperan sebagai perantara tidak diagendakan untuk diperiksa pada hari ini oleh KPK. Selain itu, Egan kami juga memiliki informasi diantaranya setelah menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian ini beserta 5 tersangka lainnya resmi ditahan KPK pada Senin malam 5 September lalu. Namun saat dikonfirmasi oleh awak media seputar kasus swap di Dinas Pendidikan Banyu Asin, mereka memilih untuk bungkam. Usai diperiksa KPK, para tersangka pada Senin malam langsung dibawa ke sejumlah rumah tahanan yang berbeda, yakni Rutan Salemba dan Rutan Polres. Sementara Bupati Banyu Asin, Yan Anton Ferdian dibawa ke Rutan Kelas 1 Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Timur. Kasus ini berawal dari keinginan Bupati Banyu Asin, Yan Anton yang tengah membutuhkan uang. Ia kemudian memerintahkan kasubak rumah tangga Banyu Asin, Rustami, untuk menanyakan ke Dinas Pendidikan soal proyek yang bisa menghasilkan uang. Kemudian Kadis Pendidikan Umar Usman dan Kasih Pembangunan Peningkatan Mutu Pendidikan Sutario melalui seorang perantara bernama Kirman menghubungi pengusaha CV Putra Pratama yaitu Zulkilfar Muharami dan mereka menawarkan proyek di Dinas Pendidikan dengan syarat harus menyetor uang senilai 1 miliar rupiah. Dalam kasus ini KPK menyita uang sebesar Rp229.800.000 dan Rp11.200.000 atau setara Rp150.000.000 dari tangan Nian Anton. Sementara dari tangan Sutario disita uang sebesar Rp50.000.000. Dan dari tangan Kirman, KPK juga menyita bukti transaksi biaya haji di sebuah biro perjalanan sebesar Rp531.600.000 untuk dua orang yakni Yan Anton dan istrinya. Terima kasih.